Hai jadi ini sudah stabil ya teman-teman diangkat 7 PSI dan data dari tangan pet disini 0,6 Oke teman-teman berjumpa lagi bersama muklis channel jadi di sini kita ada dispenser ya jadi untuk dispenser ini keluhannya itu tidak dingin Oke coba saya tes ya saya cancapkan ke dan berbunyi ya disini untuk indikator pendinginnya sih ya sudah menyala berkedip jadi sudah berkedip dan kompresor tidak bisa bekerja jadi disini terdengar tidak ada suara kompresor bekerja cuman bunyi degung saja Oke saya coba cabut dulu ya nanti coba kita bongkar saya cabut dan kita cek ya di kompresornya kira-kira dari kompresornya yang bermasalah atau ada masalah lain Oke Seperti apa video pengecekan dan perbaikannya simpan aja terus videonya sampai selesai Oke teman-teman jadi sebelum kita pergi ke pengecekan kompresor sebelumnya kita cek dulu ya di bagian modul kontrolnya jadi kita buka kita lihat apakah modul kontrol ini sudah bisa mengeluarkan tegangan kompresor atau belum Oke jadi seperti ini penampakan modulnya jadi di modul ini dia dinyalakan dengan menggunakan trafo 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 ini kemudian masuk ke modul di modul dia di jadikan DC oleh dioda dan kemudian masuk ke dua elko ini nah jadi disini terdapat beberapa soket ya di sini ada soket heating di sini untuk tegangan output ke pemanas yang ada di bawah atau hiternya kemudian disini cooling ya ada cooling cooling ini untuk tegangan kompresornya temen-temen cooling ini untuk tegangan kemasannya jadi nanti yang kita cek di sini ya tegangan cooling nah sedangkan untuk netralnya ini nanti kita cek di sini jadi ini nyatu empat ada empat coket ini nyatu semuanya Oke saya tancapkan dulu kabel powernya dan dispenser sudah menyala kita menggunakan AVO ke AC pengecekan AC Oke jadi soket kita tancapkan ke N dan ke cooling cooling dan oke dan tegangan sudah keluar ya sudah sudah keluar jadi disini dipastikan untuk modul ada masalah jadi modul sudah mengeluarkan tegangan 220 ke kompresor Oke saya cabut ya jadi nah ini kemungkinan ada masalah di bagian kompresornya jadi kita berdengung saja jadi disini kondisornya kita lepas kita buka jadi disini terdapat dua kabel warna 4 kabel ya jadi warna putih sama biru yang menuju kompresor ini untuk suplai kompresor sedangkan satunya putih dan hitam ini untuk suplai ke pemanas jadi sampingnya ini pemanas ya pemanas hitam untuk air panasnya kita menggunakan tangan ampere kita pasangkan ke kabel biru kabel suplai kompresor oke kemudian saya nyalakan kembali ya dispensernya ini ampere tinggi ya teman-teman jadi hampir 2 ampere karena untuk dispenser ini normalnya itu kecil ya cuma sekitar 0,6 kalau nggak salah jadi nggak sampai 1 ampere dan disini dia nyampe hampir 2 ampere nah ini bisa tercambut ya dan ini bisa dipastikan untuk kompresor pengemacet atau tidak bisa start yang mengakibatkan rayon tidak bisa bersirkulasi dan akhirnya tidak dingin ya dispenser ini sebelum kita bongkar kompresornya kita cek juga di bagian ptc relay nya ya teman-teman karena untuk kompresor yang tidak bisa start itu yang biasanya terjadi itu juga bisa dari ptc relay nya yang putus akibatnya kompresor tidak bisa start nah disini kita cek juga dua komponen yaitu overload protector dan ptc ini kita cek menggunakan avometer kalau di fisik sih nggak ada ini ya biasanya kalau rusak itu bunyi kocak dalam ininya dalam ptc nya jadi disini hitam ini adalah ptc sedangkan yang warna putih itu adalah overload protector kita kita arahkan selector avo ke ohm ke satu kali kali satu maksudnya dan kita tancapkan dua setnya topnya oke seperti ini dan terhubung ya terhubung ada hambatan berarti untuk ptc tidak ada masalah oke kemudian kita cek overload nya kira-kira putus atau tidak overload juga kita cek oke untuk overload aman ya tidak putus jadi tidak ada masalah dengan overload jadi tidak ada masalah dengan overload ataupun ptc nya kemudian kita cek juga di proof kompresor nya nah maksudnya pin dari kompresor jadi disitu terdapat tiga pin itu harus terhubung ya cuma tidak short oke jadi untuk kumparannya disini tidak putus ya jadi ini bisa dipaskan ke macet jadi mungkin dalamnya macet yang mengakibatkan tidak bisa start kompresor nya oke dan untuk penanganannya kompresor pasti ya kita harus ganti dengan kompresor baru jadi untuk kompresor tidak kita refer langsung kita ganti dengan kompresor baru oke oke jadi pertama kita lepas dulu cover atasnya karena ini nanti kita buka semua ya semua cover nya kita lepas semua untuk mengganti kompresor nya jadi kita lepas cover atas pertama oke sudah terlepas disini adalah penampung airnya kemudian cover depan dan juga pintu ini kita lepas juga kemudian pintu nya kita lepas kemudian pintu nya kita lepas di bawah kita dapat tiga baut sel oke sudah terlepas oke sudah terlepas oke kemudian kita tinggal tarik saja ya oke sudah terlepas untuk cover nya disini terdapat soket display disini terdapat soket display kita lepas dulu oke seperti ini ya dari depan penampakan dari depan disini terdapat sweet pintu dan juga water pump yang berfungsi untuk menyedot air disini kompresor nya untuk kompresor nya disini menggunakan ukuran per 8 ya jadi kecil sama dengan kulkas 1 pintu jadi kalau diganti dengan kompresor kulkas 1 pintu itu juga bisa ya teman teman oke kita buka dulu file nya kita lepas dulu kita isinya kira-kira ada kebocoran atau tidak di sistem nya oke dan freon masih banyak ya jadi untuk dispenser itu freon nya gak banyak cuman sedikit berbeda dengan kulkas kalau kulkas banyak isinya kalau dispenser itu volumenya lebih sedikit nah disini freon nya gak habis ya jadi masih ada freon yang menunjukkan tidak ada kebocoran freon jadi aman oke jadi ini kita lepas dulu pipa pipa nya jadi pipa isap yang dari evap kita lepas dan juga dari kondensor kita lepas sebelum kita angkat kompresor nya kemudian untuk dryer kita gak ganti ya nanti karena disini tidak ada kebocoran jadi gak kita ganti dryer jadi bisa dipastikan untuk dryer itu bagus jadi gak banyak polik disitu dulu karena tidak bocor karena biasanya kalau bocor itu banyak oli yang menumpuk di dryer kita gak ganti ya dryernya kita cuman ganti kompresor nya saja jadi kita kelas dulu kita lepas pipa pipa nya jadi untuk perbaikan dispenser kalau bisa menggunakan las oksigen ya teman teman karena api nya itu lebih fokus jadi gak beresiko nantinya karena jika teman teman menggunakan las torch yang menggunakan high cup itu takutnya nanti kepanasan karena disini tempatnya sempit ya stun untuk ngelas nya ini takutnya kebakar semua jadi kita menggunakan las oksigen kalau bisa kita lepas kompresor nya jadi kita lepas mur nya ini terdapat di ukuran 10 4 kita lepas semuanya ya oke kemudian kita lepas pipa kondensor nya oke kemudian tinggal kita buka kemur nya juga yang ada di depan jadi terdapat 4 kemur ya kita lepas oke kemudian tinggal kita lepas oke ini kompresor bekasnya ya oke ini jadi ini sudah kita siapkan kompresor penggantinya dengan tipe yang sama ya teman teman oke disini kebetulan tidak ada dudukan kakinya karet nya jadi ini kita oper ya kita pindah ke yang baru sebelum kita pasang oke sudah kita pasang kemudian tinggal kita pasang ke dispenser nya ya teman teman ini kita lepas dulu tadi karet nya jadi di depan ini ada 2 pipa yang kecil ini kita press terus yang bawah kita isi kita pasang 2 baut nya sebelum kita last ya teman teman oke teman teman jadi sudah kita pasang ya kompresor nya dan juga loleh offload nya juga sudah kita pasang sudah kita rapihkan dan ini tinggal kita last ya tinggal kita pasang semua pipa pipa nya sebelum kita vakum dan kita isikan freon yang baru jadi ini kita tidak flushing ya teman teman jadi langsung kita ganti saja karena tidak ada kebocoran dan juga untuk dispenser itu kasus nya jarang sekali buntu ya teman teman karena pipa nya itu sedikit sistem nya sedikit jadi jarang ada kebuntuan yang sering terjadi itu ya dari kompresor nya macet jadi kompresor nya itu kecil anak kecil ya mungkin jadi sering macet dan mungkin bocor ya jadi bocor freon entah di evap atau di dryernya itu yang sering terjadi jadi kalau buntu itu untuk dispenser kasus nya jarang terbilang jarang karena sistem pendingin nya itu kecil ya dibandingkan dengan kulkas oke sudah kita last untuk kita sup nya kemudian lanjut kita last pipa yang ke kondensor pipa press nya dan juga nanti kita pasang dengan atau untuk pemasangan untuk vakuman dan pengisian peon oke tinggal kita last pipa kondensor nya kemudian tinggal terakhir pemasangan nempel pengisian ya temen temen klik melihat peri tinggal 9 2 1 2 selamat menikmati oke selesai kompresor sudah kita pasang nepelnya juga sudah kita pasang kemudian tinggal kita vakum ya kita sudah siapkan manifold kemudian mesin vakum seperti biasa pemasangannya ya untuk pipa lopress warna biru kita pasangkan ke nepel pengisian kemudian yang tengah kita pasang ke isi vakum jadi kita cuma menggunakan dua selang saja oke kita tutup yang warna merah indahnya warna biru lopress kita buka penuk kemudian musim vakum kita nyalakan oke jadi untuk pembakuman dispenser itu waktunya lebih singkat ya dibandingkan dengan kukas satu pintu atau kukas dua pintu karena sistemnya agak banyak cuman mungkin hanya sekitar lima menit udara sudah habis terpuras oke kita tunggu ya sampai pembakuman selesai oke jadi sudah lima menit ya setelah lima menit dan suara kompresor sudah telan jadi tinggal kita tutup sebelum kita matikan kompresor vakumnya ya jadi kita tutup dulu kerannya kemudian kita matikan matikan vakumnya kemudian selang yang dari vakum yang kita pasangkan ke vakum nanti kita kita pasang ke freon ya teman-teman jadi karena kita memakai dua selang saja ini sebelumnya kita buang dulu ya sisa-sisa udara yang ada pada selang warna merah dengan menggunakan high pressnya kita buka kemudian kita tekan menggunakan freon kemudian kita tutup ya oke kemudian langsung saja kita isikan ya teman-teman jadi untuk pengisian ini kita isikan kosong maksudnya kita isikan di kondisi mesin mati atau kompresor mati itu di 50 psi ya ini kebanyakan kita kurangi jadi kita isikan di kondisi kompresor mati itu di 50 psi jadi untuk dispenser ini jadi untuk dispenser ini volume of freonnya tidak banyak ya teman-teman tidak banyak jadi untuk tekanannya sekitar 7 psi jadi rendah ya tekanannya oke ini sudah 50 psi kemudian kita tancapkan ya cover powernya cover powernya oke dan tekanannya sudah mulai turun ini kita pasangkan kita ampere disini untuk ampere nya di angka 0,6 ya teman-teman jadi seperti yang saya jelaskan tadi kira-kira untuk dispenser itu ampere nya sekitar 0,5 sampai 0,6 jadi tidak banyak ya sedikit dan disini untuk ampere nya maksudnya tekanannya di angka 7 psi ya sudah pas di 7 psi dan sebagai catatan untuk pengisian freon dispenser itu kalau bisa diisi air ya teman-teman jadi untuk penampung airnya ini harus ada beban jadi efabnya harus ada beban harus ada airnya oh ini airnya sedikit ya airnya sedikit ini kita isikan dulu dengan air jadi saya lihatkan efabnya nah ini efabnya sudah mulai ngembun ya teman-teman sudah mulai ngembun jadi ini harus kita isikan dengan air ya supaya tekanannya pas karena kalau tidak dipakai diisi air nanti takutnya tidak pas untuk pengisiannya jadi ini kita harus isikan dengan air kita isi saja ya dari sini biar tepat sampai penuh sudah penuh saya tutup lagi kita lihat lagi tekanannya jadi ini tekanannya 7,5 ya 7,5 PSI dan amperenya disini yang diangka 0,5 hampir 0,6 ya kita tunggu sampai dia stabil di 7 PSI jadi ini sudah stabil ya teman-teman diangka 7 PSI dan data dari tang amper disini 0,6 disini untuk kondensornya anget ya sudah anget untuk dryernya di belakang tempatnya untuk dryer juga sudah anget ya jadi untuk freon sudah bersirkulasi dengan baik disini siap kita segel untuk penyegilan kita last ya kita segel permanen jadi kita tidak pakai navel ini tinggal kita segel jadi kita last last permanen ya teman-teman selamat selamat ya teman-teman selamat Oke sudah tersegel jadi sudah selesai ya untuk penggantian kompresor nya dan terakhir tinggal kita tinggal kita rapikan ya semua koper-koper nya dan penahan pintu kawat penahan pintu juga kita pasang jangan sampai lupa Oke sudah terpasang untuk pintunya kemudian terakhir cover kita pasang juga ya teman-teman cover atas tinggal kita baut sudah baut disini oke dan selesai ya teman-teman ini jadi untuk indikator dari ini indikator pendingin ini sedang berkedip yang menunjukkan proses pendinginan sedang bekerja dan juga disini indikator pemanas ada dua ya disini bisa kita atur di 185 atau 385 Watt disini kita atur di 385 dia lagi bedip menunjukkan proses pemanas sedang bekerja oke dan di kondisernya ini sudah anget ya teman-teman kalau untuk airnya mungkin agak nunggu ya teman-teman jadi gak langsung jadi gak langsung dingin oke teman-teman disini sudah terasa dingin ya cuman gak belum maksimal dinginnya oke jadi seperti itu video perbaikan dispenser kali ini penggantian kompresor jika teman-teman suka dengan video ini teman-teman bisa like dan barangkali video ini bermanfaat teman-teman bisa share video ini dan satu lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman oke segitu aja dari kami berjumpa lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati